Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taukah Anda bagaimana cara kerang darah bergerak? Untuk mengetahuinya, silahkan ikuti ulasan berikut ini Kita sudah tahu bahwa kerang adalah hewan air yang termasuk hewan bertubuh lunak atau molusca Kerang jenis ini disebut kerang darah atau anadara granosa Bercangkang tebal, berkapur dengan pola radial pada cangkang yang tegas Semua kerang memiliki sepasang cangkang atau sering disebut cangkok atau katup Cangkang ini terhubung dengan suatu ligamen atau jaringan ikat Cangkang kerang dapat dibuka dan ditutup Karena terdapat sebuah persendian berupa engsel elastis yang merupakan penghubung kedua cangkang tersebut Pada kerang juga terdapat dua otot aduktor yang fungsinya mengatur untuk membuka dan menutupnya cangkang Kerang tidak memiliki kepala dan otak tetapi hanya memiliki bagian-bagian seperti pada gambar Nah ini dia bagian yang paling penting adalah Ternyata kerang dapat bergerak dengan menggunakan kaki berupa semacam organ pipih yang dikeluarkan dari cangkang sewaktu-waktu atau dengan membuka tutup cangkang secara mengejut Ternyata kaki kerang berbentuk seperti kapak pipih yang dapat dijulurkan keluar Kaki kerang berfungsi untuk merayap dan menggali lumpur atau pasir Jadi kita bisa lihat seperti inilah cara kerang membuka dan menutup cangkangnya serta mengeluarkan alat geraknya yang berupa seperti kapak pipih ini Jadi sekarang kita sudah tahu ternyata kerang mempunyai kaki yang dapat membantunya bergerak Kaki yang dimiliki kerang ini berbentuk organ pipih mirip lidah atau kapak yang pipih yang bisa dikeluarkan dari cangkang sewaktu-waktu Kerang dapat bergerak dengan cara mendorong pasir tempatnya berpijak sehingga mereka bisa berpindah Kakinya mirip lidah ini juga bisa digunakan untuk menggali pasir untuk bersembunyi Demikianlah ulasan tentang bagaimana cara kerang bisa bergerak Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!